20 pimpinan anak cabang PAC Pemuda Pancasila Kabupaten Sukabumi mendeklarasikan menolak hasil musyawarah cabang ke-10 PP yang telah dilaksanakan di Pelabuhan Ratu belum lama ini. Tim kemenangan dari Kubu Aum Aziz menilai hasil kegiatan tersebut inkonstitusional karena dalam pelaksanaan pemilihan Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Sukabumi periode 2019-2023 itu menurutnya diduga tidak netral. Pihaknya menolak dengan tegas laporan pertanggung jawaban atau LPJ dan meminta kepada pihak terkayat yang berwenang untuk melindaklanjuti serta memproses permasalahan ini. Mencermati proses musyawarah cabang ke-10 Pemuda Pancasila Kabupaten Sukabumi tahun 2019 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2019 di Hotel Agusta Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi terdapat banyak hal yang menurut pandangan kami adalah inkonstitusional. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut A. Ketua Panitia Pengarah Steering Komuniti Musawarah Cabang ke-10 Pemuda Pancasila Kabupaten Sukabumi seharusnya menempatkan diri dalam posisi netral namun menjadi eksekutor mewakili Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Sukabumi. Dengan tegas 20 Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila yang tergabung sebagai pengasuh pengusung Aum Ajis untuk menjadi Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Sukabumi Cidolog, Cidadap, Pabuaran, Lengkong, Tegal Bulut, Surade, Jampang Kulon, Cimanggu, Kalibunder, dan PAC Walur. Terima kasih. Terima kasih.